Al-Fatihah 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 Dalam catatan Saya Peristiwa Gempa bumi Kemaren yang menimpa di kawasan Sebagian Jawa Barat dan Jabodetabik Itu Ada dua Yang pertama Betapa hebatnya Teori apapun Apakah Yang menganggap teori Gempa bumi itu adalah Akibat pergeseran Lempengan bumi Yang ketika Mengarah kepada pegunungan Dinamakan dengan gempa vulkanik Yang mengakibatkan Gunung meletus Kalau Gesekan lempengan bumi itu Bergeser ke arah lautan Kemudian dia menimbulkan Gelombang Tsunami Itu dinamakan gempa Ya gempa bumi Namanya gempa Tek Lombang Apapun hebatnya Teori Para jamaah Anak-anakku sekalian Yang pasti Yang menggerakkan Lempengan bumi Itu Allah Ya Yang mengarahkan Gerakan lempengan bumi Ke arah pegunungan Itu Allah Yang mengarahkan Pergeseran Lempengan bumi Itu Ke arah lautan Itu Allah Yang menjadikan Gulung-gulung meletus Itu Allah Yang menjadikan Gelombang tsunami Yang mengakibatkan Banyak makan korban Itu Allah Maka semuanya Di atas segala-galanya Apapun Kecanggihan Kehebatan Teori Manusia Tidak akan Mampu mengalahkan Kudrah dan Irada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang harus Dipahami oleh kita Jadi silahkan Para pakar Berteori Para ahli Geologi Berteori Tapi Teori Allah Tidak akan Pernah Kalah Dibanding Dengan teori Umat manusia Mau Ahli fisika Mau Ahli kimia Mau Ahli biologi Mau Ahli geologi Mau Ahli BMKG Tidak akan Pernah Mampu Mengalahkan Kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang harus Dicatat oleh kita Oleh karena itu Ananda sekalian Para jamaah Berorientasilah Dengan urusan Akhirah Jangan Seakan-akan Kita hidup Ini akan Menjadi Kehidupan Yang abadi Tidak Maka Setiap Umat manusia Itu diperintahkan Untuk Berorientasi Kepada Akhirat Kenapa Walal Akhiratu Khairul Laka Apa itu Artinya Itu surah Apa itu Surah Apa itu Walal Akhiratu Khairul Laka Surat Surat Duhan Coba Bersama-sama Bismillah Wa Tuhan Wa Tuhan Wa Tuhan Udah sampai situ Dan bagi urusan akhirat itu lebih utama Lebih hebat Lebih mulia kedudukannya Dibanding kehidupan dunia Maka teramat rugi Para jemaah anak-anakku sekalian Kalau ada di antara kita Yang tidak berorientasi dengan Urusan akhirat Maka apapun profesi Pekerjaan kita Seyogianya profesi itu Harus berorientasi dengan Urusan akhirat Mau jadi guru Jadi guru orientasinya Akhirat Mau jadi pegawai Pegawai orientasinya Akhirat Mau jadi pengusaha Pengusaha Orientasinya Akhirat Mau jadi karyawan Karyawan Orientasinya Akhirat Mau tukang ojek Tukang ojek Orientasinya Akhirat Mau tukang Tambal ban Tambal ban Orientasinya Akhirat Kalau semua Prospek Prospek Pekerjaan Dan profesi Pekerjaan Kehidupan Dunia itu Berorientasi Dengan urusan akhirat Maka insyaallah Kehidupan Siapapun Di tengah-tengah Umat manusia Dia akan menjadi manusia Yang dimuliakan Dan menjadi manusia Yang mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jangan Membanggakan Apapun Yang kita miliki Para jamaah Termasuk Ilmu pengetahuan Yang kita miliki Tidak ada Yang mampu Mendeteksi Itu yang namanya Musibah Yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Enggak ada Kemarin Ada beberapa Jamaah Bincang-bincang Dengan saya Karena kebetulan Saya akan tinggalnya Di pegunungan Turun naik Turun naik Lembah Apa kata beliau Wah Kalau di rumah Pak Ustadz itu Wahaya itu Itu Gampang Gampang Gempa bumi Kalau gempa bumi Gampang Lonsor Saya bilang Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Apa Apa Abina Ahlal Kura Eh Jangan Merasa aman Dimanapun Kamu berada Wahai penduduk Sebuah negeri Jangan Karena kamu Sudah berada Dalam rumah Kemudian Kamu beristirahat Tidur Nyenyak Tertidur Nyenyak Bermimpi Yang paling indah Kamu akan Merasa aman Daripada Musibah Yang Allah Akan berikan Tidur 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 Kamu sudah Sudah melakukan Perbuatan Itu semua Merasa aman Dari musibah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nggak bisa Dimanapun Kita berada Musibah itu Akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Tanpa memberikan Sinyal sedikitpun Kalau lah Sekarang BMKG itu Memberikan Sinyal Menaruh Sebuah alat Di tengah Lautan Agar Supaya Bisa Mendeteksi Apakah Gempa bumi Itu bisa Menimbulkan Tsunami Atau tidak Gak ada Ketika Allah Sudah Gak ada Yang mampu Mendeteksi Itu semua Saya lihat Beberapa Video Kematian Yang mendadak Dari Pengusaha Sampai Olahragawan Dari Yang namanya Orang-orang Yang biasa Bertugas Memberikan Penyuluhan Sampai Kepada Orang-orang Yang berada Di lapangan Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Panggil Dia Dalam Bentuk Kematian 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 Itu yang Kamu Prasangka Bahwa Kematian Itu bisa Terdeteksi Oleh Kalian Ya Bisa Terdeteksi Dengan Alat Yang begitu Dianggap Canggih Oleh Pemerintah Enggak Bisa Kalau sudah Kematian Itu Sampai Di hadapan Kalian 2018 Yang lalu Itu Kelompok Grup band Terkenal Ternama Namanya Grup band Seventy Itu lagi Konser Di pantai Anyer Ya Pembawa Acaranya Duplikatnya A.A.GIM Yang bernama A.A.JIMI Dari Lima Personel Grup band Beserta A.A.JIMI Mati Terhempas Semua Gelombang Tsunami Kecuali Satu Yaitu Siapa Vokalisnya Irfan Itu Sampai Sekarang Hidup Termasuk Dua Orang Anak Ya Dari Irfan Sama Istrinya Semua Tergerus Dengan Tsunami Kalau Allah Sudah Mengendaki Tidak ada Yang Mampu Memberikan Pertolongan Takutlah Kalian Dimana Satu Ketika Tidak ada Pertolongan Sama Sama Sekali Dari Allah Tidak Sama Sekali Tidak ada Pertolongan Kecuali Pertolongan Dari Allah Ini yang Pertama Para jamaah Anak-anakku Sekalian Begitu Hebatnya Kecanggihan Teknologi Yang Merupakan Produk Produk Dari Otak Manusia Tidak Mampu Mengalahkan Kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang Perlu Dipahami Yang Kedua Ternyata Agama Ini Hanya Seremonial Life Service Saja Permainan Bibir Saja Coba Pasuki Tanya Kemarin Ketika Merasakan Gempa Di lantai Dua Lantai Tiga Lantai Empat Apa Yang Kalian Rasakan Pusing Goyang Goyang Kemudian Berhamburan Keluar Rasa Takut Tertimpa Bangunan Seraya Kalian Berucap Dengan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tapi Pernyataan Sebuah Ungkapan Takbir Yang Dikomandangkan Seluruh Manusia Yang Konon Katanya Dia Umat Islam Dan Beriman Kepada Allah Ketika Mengadapi Yang Namanya Gempa Bumi Tidak Juga Menjadikan Masjid Dan Musyola Penuh Pasca Gempa Terjadi Baik Gempa Masa Lalu Maupun Gempa Kemarin Yang Dijanjur Itu Lalu Apa Artinya Kita Bertakbir Membesarkan Allah Allah Maha Besar Allah Maha Besar Tapi Takkala Dipanggil Dikomandangkan Suha'adan Nggak ada Yang Perduli Nggak ada Yang Respon Bahkan Kalau Ada Yang Respon Terah Amat Sedikit Yang Respon Memenuhi Panggilan Allah Subhanahu Wa ta'ala Apa Artinya Takbir Ketika Menghadapi Gempa Bumi Tsunami Dan Lain Lain Tapi Ternyata Masjid Dan Musolahnya Juga Tidak Menyebabkan Takbir Itu Memenuhi Yang Namanya Masjid Dan Musolah Tidak Ada Artinya Ternyata Agama Itu Hanya Lab Service Saja Coba Kamu Lihat Di Youtube Videonya Itu Ketika Gempa Bumi Allahu Akbar Allahu Akbar Gempa Bertakbir Semua Walaupun Itu Memang Syariat Sunnah Harus Bertakbir Ketika Melihat Gempa Bumi Atau Merasakan Gempa Bumi Tapi Juga Dipakai Dan Disadari Bahwa Itu Adalah Merupakan Ucapan Yang Teramat Mulia Dan Teramat Agung Maka Tidak Kita Siap Bertakbir Itu Artinya Kita Siap Memenuhi Panuhilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikasih Nasihat Tanya Yang Perempuan Pada Nyanyi Nanti Pak Suki Kalau Lagi Emosi Kalau Setiap Siswa Khususnya Sulit Diarahkan Untuk Ibadah Untuk Sholat Ketika Mendengar Adan Pak Suki Enggak Panggil Namanya Seperti Hari Ini Pak Suki Akan Panggil Munyet Babi Anjing Dan Lain-lain Kenapa Karena Munyet Itu Enggak Butuh Sholat Anjing Itu Enggak Butuh Sholat Babi Itu Enggak Butuh Sholat Yang Butuh Sholat Siapa Yang Butuh Sholat Siapa Yang Butuh Sholat Siapa Pertanyaannya Kalian Manusia Atau Enggak Manusia Atau Bukan Manusia Bukan Manusia Enggak Kalau Manusia Respondok Terkadang Pak Suki Itu Manusia Capek Juga Giring Giring Kalian Dari Atas Kebawah Udah Gitu Udah Sampai Kebawah Ada Laporan Ada Anak Yang Naik Ke Lantai Lima Nah Ini Kelas Ke Lantai Lima Eh Usia Pak Suki Tidak Mudah Lagi Turun Naik Turun Naik Tangga Itu Capek Pai Pai Bro Ayolah Pakai Otaknya Pakai Akalnya Pakai Hatinya Supaya Kalian Respon Dengan Panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Coba Lihat Dalam Surat Al-An Amir Sungguh Allah Sudah Ciptakan Neraka Jahannam Jahannam Itu Yang Isinya Bahan Bakunya Adalah Dari Manusia Dan Jin Siapa Manusia Dan Jin Yang Menjadi Bahan Bakar Api Neraka Itu Orang Yang Punya Hati Tapi Tidak Dipakai Untuk Merasakan Kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengar Merasakan Gempa Bumi Allahu Akbar Allahu Akbar Prihat Masuk Kedalam Ati Punya Kesadaran Oh Ya Allah Maha Besar Kita Kecil Oh Iya Banyak Orang Yang Sudah Meninggal Dunia 46 Orang Sudah Meninggal Dunia Kena Gempa Cianjur Kemarin Itu Saya Harus Mempersiapkan Diri Untuk Kematian Maka Segera Segera Beribadah 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 Mestinya Yang Harus Kita Lakukan Kalau Kita Merasa Punya Hati Punya Kedua Mata Tapi Mata Itu Tidak Dipergunakan Untuk Melihat Kebesaran Allah Tak Kala Merasakan Gempa Bumi Tsunami Gunung Meretus Kita Hanya Bertakbir Life Service Saja Tidak Melihat Bahwa Itu Adalah Merupakan Tanda Kebesaran Allah Subhanahu Wata'ala Matanya Ditutup Dibutakan Atau Bahkan Pura-pura Butah Tidak Mau Melihat Tentang Kebesaran Allah Subhanahu Wata'ala Walahum Adanull Yasma'una Bihah Punya Kedua Leteringat Tapi Tidak Dipergunakan Untuk Mendengar Ayat Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Dikasih Nasehat Masuk Telinga Kanan Keluar Dari Telinga Kanan Lagi Kenapa Tidak 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 Mudah-mudahan Kalau masuk Telinga Kanan Keluar Telinga Kanan Itu Masih Ada Yang Nyangkut Di Dalam Tapi Repotnya Kalau Masuk Telinga Kanan Keluar Keluar Juga Dari Telinga Kanan Akhirnya Tidak Nyangkut Nasehat Kalau Ada Di Antara Kita Umat Manusia Yang Dinasihatin Dari Kiai Ustaz Habib Yang Terkenal Dari Ustaz Recehan Sampai Ustaz Gedihan Nasehatin Setiap Umat Manusia Tapi Dia Tidak Mau Berubah Maka Kata Allah Mereka Bagaikan Binatang Ternak Ini Pasuki Mau Tanya Apa Yang Dimaksud Dengan Binatang Ternak Apa Aja Binatang Ternak Itu Bebek Ayam Kambing Sapi Terbau Ontar Jadi Kalau Yang Tidak Mau Sholat Kata Allah Sama Dengan Bebek Yang Tidak Mau Sholat Sama Dengan Kambing Yang Tidak Mau Sholat Sama Sama Saha Yang Tidak Mau Sholat Sama Sama Saja Tapi Kata Allah Tidak Sampai Disitu Bahkan Lebih Hina Lebih Sesat Lebih Rendah Dibanding Dengan Binatang Ternak Kira Kira Di Bawahnya Binatang Ternak Apa Yang Bagus Di Bawah Binatang Ternak Apa Yang Di Anggap Hina Binatang Itu Namanya Monyet Babi Anjing Itu Dianggap Hina Maka Kalau Lanjutan Ayat Itu Orang Yang Tidak Mau Sholat Sama Aja Dengan Anjing Yang Tidak Mau Sholat Sama Aja Dengan Moh Yang Tidak Mau Sholat Sama Aja Bah Kalau Ada Anak Tidak Mau Sholat Anak Kalau Ada Emak Tidak Mau Sholat Kalau Ada Bapak Bapak Tidak 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 Itu Kalian Yang Ngomong Bukan Basuki Cuman Anak Anak Sekarang Hebat Ketika Basuki Ngasih Tau Begini Dijawab Lagi Kok Mau Punya Anak Monyet Jadi Anak Kilihan Dikasih Tau Eh Kamu Kalau Nggak Sholat Sama Aja Monyet Kok Aku Mau Punya Anak Monyet Bingung Lagi Pas Suki Jawab Anak Terlalu Cerdas Itu Ayat Maka Kalau Ada Serem Juga Kalau Ada Murid Nggak Mau Sholat Murid Kalau Ada Kumpulan Murid Nggak Mau Sholat Berarti Kumpulan Kalau Ada Guru Susah Nggak Mau Sholat Berarti Kumpulan Guru Nggak Ada Oleh Karena Itu Para Jamaat Ada Sebuah Satu Nasihat Dari Salah Satu Ulama Sofian Al Uyayna Bahwa Siapa Orang Di Antara Kita Beramal Untuk Akhirat Siapa Orang Yang Berorientasi Dengan Akhirat Maka Dunianya Pasti Akan Dicukupi Ini Ada Pengusaha Di Depan Kita Karena Sering Bangun Masjid Perdoli Dengan Urusan Agama Sampai Hari Ini Tidak Pernah Kelar Ngitung Duitnya Nggak Pernah Habis Ngitung Bandanya Beliau Saksinya Ngitung Di Di Apa Namanya Di Tiang Di Tiang Ketiga Yang Bapak Merah Itu Sama Beliau Pasung Ngitung Zakat Masya Allah Luar Biasa Makanya Orang Yang Beramal Untuk Akhirat Jamaah Bapak Bapak Kita Saudara Kita Para Ustadz Ustadz Kita Di Jamaah Tabligh Coba Lihat Penampilannya Nggak Ada Yang Berpanik Berpenampilan Kere Miskin Nggak Ada Kenapa Orientasinya Akhirat Saya Pernah Ngobrol Dengan Orang Jamaah Tabligh Itu Mengeluarkan Untuk Tabligh Berdakwah Nggak Pernah Merasa Kekurangan Mereka Senantiasa Di lapangan Senantiasa Ada Yang Mendukung Ada Yang Membantu Ada Yang Mensupply Kebersamaannya Terjaga Makannya Satu Nampan Berlima Walaupun Terkadang Kalau Siswa Satu Nampan Berlima Itu Dorong-dorongan Apalagi Jamaah PTDI Dorong-dorongan Udah Ditumpuk-tumpuk Udah Kenyang Didorong Kesebelahnya Supaya Sebelahnya Pada Makan Luar biasa Makanya Berorientasilah Dengan orientasi Akhirat Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muliakan Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warden Diab Outro Behavantasi Muli zu Kesele Muli Nomor House Makay Muli Kon